Saudara, kasus tewasnya seorang bayi berusia 30 hari di dalam subur di Jember, Jawa Timur memasuki babak baru. Upaya polisi untuk memeriksa empat anggota keluarga termasuk ibu korban pada Jumat petang sempat terkendala. Karena selain menolak untuk dibawa petugas, mereka juga melarang kasus tewasnya bayi tersebut untuk diselidiki pihak berwajib. Mengiringan kendaraan polisi tiba di lokasi penemuan bayi tewas dalam sumur di desa Sumberjo, kecamatan Ambulu, Jember, Jumat sore. Kali ini petugas sendak memeriksa empat keluarga bayi berusia satu bulan tersebut, yakni sang ibu, kakek nenek, hingga nenek buyutnya. Namun upaya polisi membawa keempat saksi sempat terkendala, karena sejak awal mereka juga melarang kasus tewasnya bayi malang tersebut diselidiki pihak berwajib. Barulah setelah satu jam kemudian, empat kerabat terdekat korban itu bisa dibawa ke kantor polisi. Alhamdulillah, tadi kita bersama tim berhasil memediasi, dan selanjutnya yang bersambutan berkenan untuk kita minta keterangan. Dan sekarang sudah kita bawa ke Bores untuk dilakukan memeriksaan. Hoiru Nisa, bayi berusia 30 hari, anak pasangan Arief Mustafa dan Faridatul Nikmah, Rabu sore lalu ditemukan tewas di dalam sumur rumahnya. Beberapa jam sebelum ditemukan di dasar sumur, bayi perempuan itu sempat viral di media sosial, karena diisukan, diculik oleh makhluk halus. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menduga jika ibu sang bayi adalah pelaku pembunuhan. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati